Memasuki masa kampanye pemilihan serentak tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Wuluhan menggelar pimpinan teknis terhadap pengawas Kelurahan Desa atau PKD. Hal itu dilakukan agar semakin kompeten dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye paslon dan pendukung. Informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan dalam berita Jumber hari ini. Terima kasih telah memilih Jumber 1 TV sebagai sumber informasi Anda. Saya, Almaullah Hasanah, mewakili seluruh kerebat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat beraktifitas, sampai jumpa dan salam 1 TV. Di sebuah cafe di Desa Dukuh, Dempok, Kecamatan Wuluhan, Jumber, Jawa Timur digelar kegiatan bimbingan teknis atau bimtek kepada para pengawas Kelurahan Desa atau PKD yang digelar oleh Panwaslu Kecamatan Wuluhan. Semua PKD sekecamatan Wuluhan turut hadir dalam acara tersebut. Mereka diberi pemahaman tentang aturan atau regulasi tentang kepemiluan, terutama peraturan KPU atau PKPU. Selain itu, mereka juga diberi edukasi tentang detail potensi pelanggaran dalam masa kampanye, kerawanan tentang netralitas ASN, hingga potensi pelanggaran alat peraga kampanye atau APK, hingga bahan kampanye atau BK. Dalam arahannya, Ketua Panwaslu Kecamatan Wuluhan, Muhammad Abdul Karim juga meminta kepada para PKD untuk melakukan patroli cyber, guna mengawasi potensi pelanggaran kampanye di media sosial. Kampanye yang berbentuk media sosial, ini eksekuternya bukan kita, tetapi kita hanya informan. Sehingga kalau itu sahabat-sahabat PKD atau yang lainnya ini mengetahui siat sifatnya itu bersifat kampanye, baik di grup WA maupun Facebook, ini bisa di screenshot untuk diberitakan kepada kita. Yang akan kita teruskan ke tingkat kabupaten, ini yang bersifat media sosial, yang eksekuternya nanti tingkat kabupaten. Kemudian yang berbentuk BK dan APK, nah seperti biasa yang BK itu berarti ada aturannya. Terima kasih telah menonton!